Intro Intro Yo guys, apa kabar lo semua? Ketemu sama gue Martin Sunardi di konten message of the day. Hari ini kita selalu mau belajar dari perenungan yang gue dapetin dan biasanya gue tuangin di instagram gue. Jadi pastiin lo semua follow instagram gue at martinsunardi Hari ini mesejnya adalah nonton di bioskop, ulang bawa ceritanya. Kita pulang dari gereja, pulang bawa apa? Kalau gak bawa apa-apa berarti cuma formalitas. Gue ulang sekali lagi ya, nonton di bioskop, pulang bawa ceritanya. Kita pulang dari gereja, bawa apa? Kalau gak bawa apa-apa berarti cuma formalitas doang. Surah-surah semua, sering banget kita ke gereja itu datang cuma gara-gara jalan rutinitas atau kebiasaan doang. Kayaknya kalau gak ke gereja bikin kita dosa. Kayaknya kalau kita gak ke gereja bikin kita tuh kayaknya ada yang kurang gitu. Tapi buat gue secara pribadi, percuma lo datang ke gereja, lo kebaktian tapi lo pulang gak dapet apa-apa. Karena harusnya gereja itu tempat kita buat belajar. Untuk dapetin sesuatu firman Tuhan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau lo pergi ke gereja cuma buat datang, terus nanya ke temen lo pulang makan apa, nongkrong dimana. Buat gue lo bukan tujuannya kebaktian, tapi buat nongkrong. Yang sebelum nongkrong lo ke gereja dulu. Hari ini yuk sama-sama yuk. Kalau kita semua niat ke gereja datang dari rumah penuh dengan persiapan. Siapin hati kita, pikiran kita untuk terima berkat daripada Tuhan which is firman Tuhan. Kalau lo datang dengan keadaan siap seperti itu, lo pulang pasti bawa berkat daripada firman Tuhan yang lo dengar. Dan pastinya bisa lo aplikasikan dalam kehidupan lo sehari-hari. Firman Tuhan yang diambil disini adalah Roma 12 yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menesetkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. So, bukan cuma datang gara-gara rutinitas, tetapi mempersembahkan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini mesej untuk hari ini. Saya harap kalian menghasilkan mesej. Selamat tinggal. Tuhan merah.